Diras Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabalong memberikan layanan jemput bola pengaktifan identitas kependudukan digital bagi aparatur sipil negara. Ini dilakukan untuk meningkatkan cakupan IKD di Tabalong. Beginilah saat Distuk Capil Tabalong memberikan layanan jemput bola pengaktifan identitas kependudukan digital atau IKD bagi ASN Pemkap Tabalong di Aulatan Jungpuri, Sekretariat Daerah Tabalong, Jumat 13 September 2024. Pada pelayanan ini, sebanyak 90 ASN dan tenaga honorer yang bekerja di sejumlah SKPD berhasil melakukan aktifasi IKD. Kepala Distuk Capil Tabalong, Rowi Rawatini C berharap para ASN di Tabalong segera mengaktifkan IKD, pasalnya IKD memiliki banyak manfaat dan keunggulan dibandingkan IKTP. Dalam kesempatan ini, kami mengimbau kepada ASN. Dan hari ini, kita ini adalah contoh bagi masyarakat kita, khususnya dalam kaitan dengan program IKD ini. Nah, IKD ini sudah beberapa kali kami sosialisasikan tentang manfaatnya, apa-apa saja kemudahannya dan sebagainya. Saya pikir, pahamlah sudah semua ASN tentang itu. Paling tidak kemudahannya adalah bahwa ketika kita melakukan perjalanan, kita kan harus bawa lagi KTP konvensional. Rowi menambahkan pihaknya menargetkan sebanyak 4.800 ASN di Tabalong sudah melakukan aktifasi identitas kependudukan digital. Ghazali Rahman, TV Tabalong melaporkan.